Sobat vidivisi, berpuasa ternyata membawa manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Berpuasa salah satunya bisa menjadi terapi alami untuk mengurangi masalah dalam organ lambung. Karena itu, penderita asam lambung tidak perlu takut untuk menjalankan ibadah puasa. Justru, dengan berpuasa, kesehatan lambung akan semakin membaik karena puasa dapat meringankan sekresi asam lambung sehingga kemunculan luka dan dinding lambung bisa berkurang. Dengan kata lain, penderita asam lambung akan mendapatkan benefit kesehatan maksimal bila berpuasa sesuai anjuran. Dokter kakak Renaldi merupakan dokter spesialis penyakit dalam mengatakan berpuasa bagi penderita asam lambung itu aman. Berpuasa justru membuat asam lambung berkurang karena organ pencernaan tersebut akan beristirahat tanpa diisinya makanan. Kalau saya berpuasa, nanti gimana asam lambung saya? Terutama pasien yang punya asam lambung. Nah, dengan kita berniat di malam hari, otak kita sudah memprogram lambung kita untuk beristirahat. Otomatis, pada waktu berpuasa, asam lambung itu akan berkurang. Jadi, akan lebih enak kondisi-kondisi pasien yang punya gangguan asam lambung ketika berpuasa akan lebih sembuh biasanya. Nah, apalagi yang berikutnya terjadi, ketika kita berpuasa, kita itu mengandalkan metabolisme glukoneogenesis. Jadi, ada pembakaran lemak maupun protein untuk menjadi sumber cadangan energi lain selain karbohidrat. Karena kan kita tidak ada pemasukan makanan sehari-hari. Karena banyak penelitian juga, ternyata sebelum dan sesudah berpuasa ditimbang berat badannya. Nah, kebanyakan justru berat badannya itu justru bertambah. Nah, disinyalir itu karena ketika dia sahur ataupun berbuka, itu makanan yang kandungan lemaknya tinggi yang mereka konsumsi. Akibatnya, ya berat badannya jadi bertambah. Jadi, kepalas rendang ya, dok? Oh ya, jadi disarankan kita makan seperti biasa. Justru dengan berpuasa itu, berbagai penyakit, apalagi asam lambung, itu malah bisa perbaikan. Dan daya tahan tubuh juga dikatakan dari penelitian-penelitian itu mengalami perbaikan. Agar tetap nyaman saat berpuasa, pengidap penyakit lambung bisa mengikuti tips berikut ini. 1. Tidak melewatkan makan sahur Hindari melewatkan waktu sahur karena dapat memperparah asam lambung di siang hari. Perut kosong selama seharian bisa membuat asam lambung naik, terlebih jika kamu tidak makan sahur. Selain itu, pilih menu sahur yang kaya serat, karena lebih lama dicerna sehingga asam lambung tidak mudah naik. 2. Tidak menunda waktu berbuka puasa selanjutnya Segera berbuka bila waktunya tiba. Jangan menunda dan membiarkan perut kosong lebih lama, karena perut butuh mencerna makanan agar asam lambung yang diproduksi bisa digunakan untuk memecah makanan yang masuk ke tubuh. 3. Makan secara perlahan Pengidap asam lambung sebaiknya makan makanan secara perlahan dan tidak terburu-buru. Kunyah makanan dengan baik agar memudahkan lambung untuk mencerna makanan tersebut. 4. Makan dengan porsi kecil Apabila kamu langsung makan dengan porsi banyak, maka hal ini merangsang naiknya asam lambung. Sama halnya dengan makan sahur. Makanlah secukupnya dengan porsi yang wajar. 5. Hindari makanan dan minuman pemicu asam lambung naik Beberapa makanan akan merangsang kenaikan asam lambung sehingga perlu dihindari seperti minuman soda, makanan pedas, makanan berlemak tinggi, makanan dan minuman berkafein, misalnya coklat, kopi, dan teh, serta makanan asam. Karena itu sebaiknya makanan tersebut dihindari. Tidak langsung tidur setelah makan. Sebaiknya kamu tidak langsung tidur setelah makan. Idealnya, kamu harus nunggu sekitar 3 jam setelah makan. Bila ingin kembali tidur, tidur setelah makan hanya akan membuat gangguan asam lambung memburuk dan perut terasa tanaman. Demikian penjelasan mengenai manfaat puasa serta cara berpuasa yang aman bagi penderita asam lambung. Stay safe and healthy. Sampai jumpa di episode Health Today berikutnya. Sampai jumpa di episode Health Today berikutnya. Terima kasih.